Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pak Etes terlebih dahulu yang hari ini tadi dikunjungi oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, General Dudung Abdurrahman. Apa saja kalau boleh tahu Pak Etes yang disamun oleh KASAT kepada Anda? Beliau ngasih santunan kepada saya sebesar 50 juta dan mau ngasih motor mengganti buat itu kan motor punya orang gitu. Jadi mau digantiin motornya begitu Pak. Jadi memberikan ada ganti material begitu, tetapi apa kemudian ini dijanjikan oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, General Dudung kepada Anda terkait pengusutan kasus ini? Pengusutan terus dikusut sampai tuntas, dikawal begitu Pak. Adakah janji-janji mungkin yang disampaikan kepada Anda? Janjinya ya mau dijanjiin, mungkin mau dicopot begitu. Dicopot ketiga Oknum TNI ya? Iya. Kemudian apa lagi Pak Etes yang disampaikan oleh General Dudung? Ya, Bapak General membucatkan Pela Sungkawa, keluarga, begitu Pak. Dan tadi juga beliau kemakam anak saya, Nadran, begitu Pak. Apakah juga disampaikan kepada Anda sebenarnya apa latar belakang kasus ini yang sampai menyebabkan Handi meninggal dunia dan juga Salsabila? Mbak, kurang tahu itu belum disampaikan. Belum disampaikan ya? Jadi Pak Etes maupun keluarga belum mendapatkan keterangan apapun terkait pemeriksaan terhadap ketiga Oknum TNI tersebut? Ya, teman-teman lagi di periksaan sama tim penyidik. Hanya disampaikan saat ini masih dalam pemeriksaan kepada tiga Oknum TNI tadi. Baik. Saya ingin ke Mas Beka, bagaimana karena ini menyumsi publik, kita tahu ini sudah ditangani secara internal lewat peradilan militer. Bagaimana agar bisa dipastikan proses penegakan hukum ini berjalan dengan transparan? Ya, artinya kita sudah dapat komitmen dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung dan juga Dan Puspo Angkatan Darat bahwa proses hukum terhadap ketiga prajurit TNI itu akan berjalan transparan dan terbuka. Yang penting juga saya kira yang perlu dilakukan oleh TNI Angkatan Darat adalah membuka atau kemudian menginformasikan setiap proses dan juga substansi penyidikan kepada keluarga korban terutama dan juga kepada seperti apa saja temuan-temuan termasuk juga motif ketiga tersebut. Terima kasih. Isu kebagikan petayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.